Halo dan selamat datang kembali di video lainnya, Beautiful Gaming Machine Vgame kali ini Seperti yang kalian bisa lihat di thumbnail, gue memutuskan untuk mencoba mean look di Pokemon Ombreon Dan ternyata hasilnya mengagetkan gue juga Disini gue belajar banyak banget tentang move ini Kuncinya pas awal-awal gue menggunakan move ini tuh gue pikir You know, gue menggunakan attack ini seperti attack biasa aja Jadi ternyata kuncinya setelah experience ini gue pelajari adalah Untuk menggunakan move ini ketika kita lihat Pokemon udah mau keluar dari war gitu Contohnya nih nanti kalian lihat beberapa kali disini Setelah gue mendapatkan kunci itu permainan mean look gue langsung berubah 180 derajat Gue no longer menggunakan move ini sebagai attack biasa aja Tapi juga lebih utility untuk supporting teammate 2 fight ya Jadi karena ability stunnya juga dan menjaga agar gak bisa kemana-mana itu luar biasa banget OP menurut gue Balagi dibantu dengan Mewtwo dan itu juga bisa jadi counter yang baik juga untuk Mewtwo ya movesetnya Selama ini so far gue melihat belum ada apa ya spesifik counter untuk Mewtwo Tapi ada beberapa move-move dari Pokemon yang bisa meng-counter Mewtwo sih kalau mau gue Tapi kalau Pokemonnya sendiri belum ada mungkin cepat nanti dari bocoran-bocoran yang kedepan Ada Pokemon-Pokemon yang mungkin jadi counternya Mewtwo Kayak misalnya I don't know Spregetido atau Spregetido susah sih soalnya dia jadi Spitzer Mimikyu maybe I don't know Either way hope you guys enjoy this game dan Ya not a lot is happening right now masih Disini gue nggak pakai EXP share ya Kayaknya kelupaan gue cenderung lebih udah mulai sering pakai EXP share kalau jadi defender Even kalau di solo queue even though temen-temen solo queue gue nggak ngerti cara kerjanya EXP share Tolong kalau misalnya ada Pokemon yang ada light bulb atau lampunya di atas itu berarti dia menggunakan EXP share Tolong berada di deket dia terus ya jangan jauh-jauh dari dia karena sesungguhnya kalau mereka mendapat Last hit dari farm juga 100% experience nya ke kalian guys jadi kalian nggak usah khawatir bahwa experience nya jadi rendah malah Experience kalian dijamin bakal jauh lebih banyak kalau kalian di sebelah Pokemon yang di EXP share nya Tapi disini entah kenapa gue nggak memakai itu gue pakai Razor Claw kalau nggak salah Tadi gue pikir untuk memperlambat movement speed Eh melambatkan movement speed musuh enemy gue ya Nah so sekarang Regileki bentar lagi akan aktif atau akan spawning di bawah sini dan Rowlet nya defense dari jauh sementara gue yang tank which is a good strategy ya karena karena Ya memang sebagai besi juai kalian harus jarak jauh jangan jarak deket karena kalian waduh squishy banget Oh disini unfortunately gue udah terbanting oleh buzzwool dan susah ya kalau udah dibanting sama buzzwool Apalagi buzzwool yang fully stack itu ability gauge nya kita hampir sulit sekali melakukan apapun Unfortunately disini Rowlet nya masih level 6 dan belum default dan justru Mewtwo nya gue pikir dia mau advance Tapi ternyata dia hanya ingin mendapatkan final hit farm Mereka tim musuh udah berhasil mendapatkan Regileki dan disini gue slide battle kepada Glaceon Untungnya langsung sadar karena gue pikir Eldegoss mau mau nge-attack Regileki nya tau-tau Eldegoss juga bantuin gue Untungnya kita berdua balik tepat waktu dan kayaknya disini berhasil mengalahkan Regileki Sementara di bawah itu teamfight nya lagi rame ya dan disini Dragon Knight nya mau membattle Glaceon Glaceon nya tampaknya nggak menyerah ya tapi dia salah kapra disini wow dan terko dengan unite move nya Mewtwo itu pasti rasanya Tidak enak banget ya dan disini kita kelihatannya wow berhasil membreak the top goal of the enemies dengan nice overdunk 30 kalau gak salah Apa 23 tadi I'm not sure tapi overdunk yang lumayan lah gitu daripada nggak ada overdunk sama sekali kan Dan disini gue make my way ke Mewtwo karena kelihatannya dia nyuruh gue datang kesitu karena dia mau memulai war Tapi disini gue di map ngeliat ada war yang sedang terjadi disini so gue putuskan untuk membantu itu dulu dan Mewtwo nya juga disini baik karena dia menjaga-jaga ya jarak tengah gitu Tapi disitu buzzwall nya bener-bener game changing banget merubah situasi rasa 80 derajat ketika dia membanting Mewtwo Oh disini unite move keluar dari Glaceon tapi disini gue menggunakan move yang aduh bikin gue sangat tebal yaitu wish dan senara tapi sayangnya tidak cukup Tapi apakah ini akan ter-KO oleh kombinasi Dragonite dan Syndraise dan bukan Syndraise sorry, Destiny UI dan ternyata ter-KO Bantingan-bantingan buzzwall itu selalu apa ya menyeramkan sekali ya good fight dari Dragonite tapi unfortunately belum cukup untuk meng-KO 3 Pokemon sekaligus meski disupport Destiny UI Dan disini karena gue gak pakai XP share gue memutuskan untuk coba farming-farming sedikit disini biar level gue tetap stabil dan Glaceon sudah memperlahan memulai objektif atas ya Which is not the best idea apalagi solo yang objektif walaupun kalian Glaceon ya untuk bisa melt apa kemana bisa nge-melt objektif sendiri Jadi killing yang nice sekali ditakutkan oleh koseba atau unite move-nya Aldegos disitu Dan gue ter-KO tapi kalau gak saya disini dengan asistencenya Aldegos Mereka bisa meng-KO Glaceon hopefully Oh unfortunately for us Mewtwo datang in time dan even though semuanya ter-KO dan Rejiliki ini ter-reset Tapi mungkin disini kita masih ada chance untuk mendapatkan Rejiliki ya Mewtwo Untungnya dia menggunakan move sidestrike ya yang menjaga distance dia atau jarak dia dari musuh sehingga membuat dia lebih aman tadi ya Disini gue sama Destiny UI memutuskan untuk karena udah ramai di atas kita objektif bawah aja Karena gue percaya dengan Destiny UI kita bisa melelehkan ini dengan mudah paling gak Kalau objektif atas gak dapat kita dapat update goal lah Unite move dikeluarkan dari Glaceon Sayang banget ya keluarin Unite move untuk satu orang Tapi ternyata dibalas oleh Destiny UI so that's weird Tapi gue opportunity bisa membalas KO nya Destiny UI Membalas dendam KO nya Destiny UI disitu Dan goal dimasukkan Rejiliki tapi gue mengeluarkan Unite move disini Karena gue ngeliat HP nya sudah low semua ya Unite move keluar dari Eldegoss yang membantu menghealing Dragon Knight Dan disini kita make our way atau Mewtwo nya make their way ke goal tengah Meskipun menurut gue itu bad idea karena udah ada jump pad ya di menit 5 ya Dari musuh-musuh so gue disitu mending gue farming aja deh kalau mereka gak mau denger call gue Mending gue ngamatin diri gue dulu deh Karena apalagi kalau bermain solo queue Kita utamanya harus memikirkan diri kita dulu baru team ya Karena karena Atau mungkin maybe harus balance antara pemikiran team sama diri kita Tapi untuk team The most we can do is Kita kasih mereka warning dengan Apa ya quick message quick message Tapi kalau mereka gak mau denger kan ya itu Itu maksudnya itu hak mereka sendiri kan guys So ya jangan lupa untuk mementingkan diri sendiri dan level kita sendiri juga Selama kita gak melakukan hal-hal yang cringe kayak misalnya Scoring pas Rayquaza atau hal-hal semacam itu disini ada engage yang dimulai oleh Mewtwo Oh dia ternyata udah mengeluarkan unit move di menit kedua Which is really unfortunate Kita padahal Kita bisa menggunakan unit move itu banget tuh Di dalam request of fight Oh unit move dibalas oleh embryo atau Venus So disini gue happy-happy aja dan gue bahas juga dengan unit move Fortunately for me Teammate gue berhasil mendukung engage gue in time Dan dengan itu Decidue Wow Mendapat quadra ko dengan unit move nya aja ya Dan ini memberi kita kesempatan yang sangat mudah untuk mendapatkan Rayquaza meskipun disana ada glision Tapi ya apa ya Di situasi seperti itu mungkin menurut gue dia lebih baik jadi distraction daripada mencoba steal Rayquaza dengan unite move Karena itu that's a hard steal ya Disini gue munculkan untuk fight-fight sama Venusaur karena gue gak tau gue merasa kepedeannya aja disini Dan emm Apakah gue akan memenangkan battlenya gue lagi mencari damage numbers juga ya disini ya Kalian disini Venusaur will outrun me Venusaur ya dan bener sekali Venusaur nya kabur Tapi gue sambil memata-matanya Venusaur nya mau kemana itu Tapi terKO juga oleh Mewtwo disitu dengan Psy strike nya kalo gak salah move nya ya Gue mengguard emm Top lane dan bottom lane di jump path meskipun kita memenangkan battlenya tapi gue selalu Tidak gampang pede gitu ya gue selalu menjaga dan betul saja disini banyak pokemon yang make their way bottom untuk mencoba scoring Thank you fortunately for me didukung volume YouTube dan bentar lagi kalo gak salah tim gue akan zoning back ya Dan juga didukung all the glass meskipun menurut gue salah satunya harusnya ada yang ke atas loh disini makanya gue langsung recall Karena gue harus ya tuh satu Pokemon harus ada yang jaga atas tapi unfortunately recall gue tercancel disitu Eh enggak deng ini berhasil recall gue dan disini oh dan gue comeback karena meritor HP ya disitu gue berhasil mengambil shieldnya glation Kan kalo gak salah tadi yang mengeluarkan minite move Kulu detik on the club dan looks like it gg For my team dan kita memenangkan battlenya dengan Sangat Seru What am I just putih itu battlenya guys Damage numbers bisa kalian lihat Ehm Sekarang ini gua not bad damage numbersnya Hope you guys enjoy the video And i'll see you in the next one It's caveroni as usual Peace Peace Outro 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 Ou Terima kasih telah menonton!